bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya apa bu ya, aneh izin bertanya, dari mana awal mulanya islam itu difitnah sebagai teroris bu ya karena pada praktiknya ketika saya melewati suatu tempat melewati suatu tempat itu masih aja ada orang yang berkata kamu bawa bom ya demikian seperti itu bu ya mohon penjelasannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teroris itu bukan dari islam terori itu dari luar islam tidak ada islam itu rahmatan dilalamin rahmatan membawa kesejuan jadi adanya teror itu adalah dari luar islam dimasukkan dalam islam itu ada teror itu bisa sebabnya macam-macam salah berfikir teror itu sudah ada pada zaman sahabat Nabi SAW pada zaman sahabat Nabi SAW teror waktu terbunuhnya Sayyidina Imam Ali bin Abi Talib ayo teror dalam islam bukan teror dari islam teror di dalam islam ini Sayyidina Imam Ali bin Abi Talib dibunuh oleh orang yang sholat berjamaah di belakang beliau hajib makmumnya yang membunuh bahkan makmumnya itu adalah ahli baca Al-Quran bahkan dikatakan waktu membaca Al-Quran berderai air mata dia tapi salah berfikirnya dia bahkan dalam riwayat waktu mau dihukum itu mau dipotong tanganmu mau nggak apa-apa asalkan jangan bibirku kenapa agar bibirku masih bisa membaca Al-Quran padahal membunuh Imam Ali membunuh juga atas dasar agama jadi salah berpikir tapi Islam nggak begitu kenapa bukti yang dilawan ahli hak Imam Ali bin Abi Talib namanya khawarij dipinggirkan kelombok khawarij khawarij itu cirinya adalah dari islam tapi mengeluarkan orang dari Islam Imam Ali dianggap kafir karena berdamai dengan Muawiyah waktu itu masalah tahkib sehingga target yang dibunuh adalah Muawiyah Amru bin As Imam Ali bin Abi Talib Muawiyah lalas Amru As lalas Imam Ali ketemu di masjid dibunuh yang bunuh adalah orang ngaku islam ya seperti ini teror bukan dari islam islam yang sesuai adalah islamnya Imam Ali bin Abi Talib Islam itu tapi teror dari luar ini dimasukkan pemikiran-pemikiran dari luar jadi nggak ada islam itu teror nggak ada islam itu indah semuanya buktinya apa kalau memang teror itu benar dalam islam kan nggak yang disalahkan Imam Ali salahmu sendiri Ali kan begitu enggak yang disalahkan dia sang pembunuh itu bahkan dihukum Sayyidina Ali lembutnya beliau lihat itu islam sungguhnya sampai Sayyidina Ali mengatakan jika engkau hukum dia jangan kau cincang sesuai dengan wajarnya orang dikisos gitu saja Imam Ali nggak pakai kata dendam nggak ada teror-teror dalam islam nggak ada tapi ada orang luar islam masukkan ke dalam islam pemikiran yang salah makanya bibit terorisme itu adalah dari mudah mengkafirkan orang sebab kalau dikafirkan itu bagaimana ini hati-hati makanya kalau dikati kafir-kafir sirik-sirik sebab begini dalam islam itu kalau orang keluar dari iman murtad itu boleh dibunuh berarti kalau ente murtad tak bom kau kan begitu jadi gara-gara pemahaman beda buktinya jadi bukan dari islam, islam malah mengingkari maka kalau ada orang atas nama islam ngebom itu adalah islam dari islam terbebas dari itu semuanya itu oknom yang salah dalam berpikir tidak paham tentang islam dan dia telah dicekohi oleh orang-orang yang memang salah berpikir tentang ayat-ayat jihad padahal jihad sendiri ada aturannya dalam islam itu sendiri ayat-ayat bunuh, ayat ini, ini, ini sehingga melihat orang orang kafir selalu diajak perang padahal nabi pun berdamai dengan orang kafir banyak kok kemudian dengan sesamanya dianggap murtad semuanya habislah semuanya muncullah bom-bom bukan bom-bom bom dan bom nah ini ini hati-hati dengan teror islam tidak ada teror, islam itu indah makanya memang kita harus memangkas bibit-bibit jadi yang namanya bibit keburukan itu kan berkembang dari mula-mula gampang mengkafirkan ya karena hanya kapasitas saya ya sekedar mengkafirkan tapi ntar lagi saya punya senjata ya tak tembak dia kan begitu kan berkembang nanti apalagi saya punya kekuasaan nanti udah habisin nih orang syirik-syirik gitu misalnya orang-orang kafir-kafir, murtad-murtad ini ini menyukutkan Allah ini ini musyrik karena begini wala habislah nanti maka bibit teror Alhamdulillah akidah kita ahli sunnah wal jabati asyariyati enggak ada teror enggak ada teror teror adalah di luar dari itu semuanya Alhamdulillah manhajwa satiyah kita indah ajaran kita enggak ada teror kalau ada teror adalah bukan dari islam kalau atas nama islam itu sudah susupan bukan dari asal islam nah kemudian ada orang informasi yang didegar adalah dari orang-orang di luar islam Nabi Muhammad dibikin gambar kan ada karikatur Nabi Muhammad seperti orang pakai imam begitu berjenggot disini ada bom sudah nyala dit 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 kan kurang ajar ini ada Nabi Muhammad dibegitukannya ini jadi nggak ada kemudian ada orang pakai baju teror 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 memang ada orang atas nama islam tapi kalau anda pengen tahu ya tanyakan kepada yang islam yang bener jangan islam teror islam teror bukan islamnya tapi orang yang masukkan teror ke dalam islam islam nggak ada teror islam adalah indah rahmatan lila'alamin kalau anda ternyata dituduh ya tidak usah pusing asalkan akidah anda memang bener berarti dia yang salah tuduh semoga Allah menjauhkan kita dari salah berfikir sesat berfikir sesat dalam keimanan sesat dalam keyakinan dijauhkan dari itu semua Alhamdulillah terima kasih 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 terima kasih